Satu unit mobil minibus mengalami kecelakaan di kawasan Kantarok, Sungai Sarik, Badang, Pariaman pada Jumat 6 Januari 2023. Saat kecelakaan terjadi, sejumlah uang yang ada dalam mobil berhamburan. Rupanya mobil tersebut adalah milik sebuah bank. Ghandit Gakum Satelantas Polres Pariaman, Ibtu Afrizal Sahar, membenarkan adanya kecelakaan. Mobil ini datang dari arah Tiku, hendak menuju kota Pariaman. Mobil tersebut berisikan dua orang pihak bank, Yus Rizal dan Hanifi Zamirdi, serta seorang anggota kepolisian bernama Bribda Farel. Ibtu Afrizal Sahar menyebut kecelakaan ini terjadi karena pengumudi hilang kendali saat mengendarai minibus. Akibat kecelakaan ini, dua pihak bank mengalami luka cukup berat dan dilarikan ke rumah sakit di kota Padang. Terima kasih telah menonton!